selamat menikmati jadi yang disemprot itu terdiri dari pupuk daun kemudian ada juga pesticida di sekelijalan kita langsung melakukan dua pekerjaan oke jelas jadi yang disana kelihatan penyemprotannya jadi pagi hari ini kita melakukan penyemprotan menggunakan pupuk daun MKP kemudian KNO3 putih kemudian hari ini ada jadwal pencegahan penyakit yaitu fungisida dekonil nanti saya arahkan barang-barang yang digunakan jadi saya perjelaskan pupuk maupun fungisida yang digunakan untuk penyemprotan pada pagi hari ini jadi hari ini kita menggunakan pupuk MKP seperti ini dua sendok makan yang seperti ini kemudian KNO3 putihnya ini satu sendok makan seperti ini kemudian fungisida dekonilnya untuk pencegahan penyakit tanam alkukat itu kita menggunakan dua sendok makan seperti ini oke jelas kemudian yang terakhir ekster ekster borer ini penembus ya supaya cara kerja pupuk daun maupun fungisida kita bisa bekerja lebih maksimal oke jelas jadi urutannya kalau kejadian seperti ini kejadian menemukan pupuk daun yang serbuk tepung seperti ini kemudian ketemu dengan fungisida tepung seperti itu yang kita dahulukan yaitu ini jadi MKP nya seperti ini dia mirip gula namun dia lebih halus kita larutkan dulu sesuai dengan dosis ambil masukkan ke dalam ember seperti ini dua sendok kemudian satu sendok kemudian kita larutkan dulu kenapa kita harus mendahulukan pupuk MKP maupun TPN nya jadi ini jangan lupa ini serbuk nanti kalau kita di tengah atau di terakhir khawatir ada gumpalan-gumpalan yang belum halus oke jelas kita ambil dua kemudian ini satu kemudian kita aduk pastikan kedua pupuk ini larut dengan sempurna setelah dirasakan larut dengan sempurna kemudian ambil takaran dakonil ini dua sendok makan satu kemudian dua kemudian diaduk lagi pastikan itu juga tercampur merata jangan sampai ada gumpalan sehingga nanti akan menyebabkan keracunan pada daun alpupat khususnya pada daun yang masih muda oke paham kemudian setelah dakonilnya juga dirasakan larut yang terakhir ini adalah penembus jadi urutannya penembus exerbor nanti kawan-kawan bisa menggunakan produk yang lain sesuai dengan yang ada di tempat kawan-kawan kita butuhkan yang 10 ml jadi dosis yang saya sebutkan yang kita gunakan knapsack 15 liter yang dilakukan oleh teman saya tadi oke paham yang disana kemudian setelah masuk semua empat bahan ini kemudian masukkan ke dalam tanki kemudian penuhkan kemudian cairan sudah bisa kita semprotkan oke jelas jadi penyemprotan pupuk daun ini sangat penting sekali kawan-kawan kenapa saya bilang sangat penting jadi ketika tanaman dalam kondisi tidak sehat khususnya bagian perakaran bisa saja kena hama penyakit atau gangguan fisiologis yang lainnya jadi salah satu nutrisi atau makanan yang bisa kita berikan pada tanaman yaitu lewat daun jadi peranannya sangat penting sekali ketika kita aplikan secara rutin yaitu bisa menjaga pertumbuhan kemudian secara keseluruhan untuk mempercepat panen juga jadi kenapa hari ini kita sudah memasang mkp dan kno3 kandungan dari kedua pupuk itu tinggi p dan k yang mana di mkp itu kandungannya p dan k kemudian dan kno3 putihnya ada n dan p juga jadi p nya dobat jadi ini usia 15 bulan kita sudah persiapan pra generatif ya kawan-kawan jadi kita lebih sering menyebutnya persiapan pra generatif jadi persiapan sebelum generatif jadi generatif itu fase sebelum bunga buah jadi setelah tanaman albukat usia 15 bulan biasanya kita sudah memasukkan nutrisi yang kandungan p dan k nya lumayan cukup tinggi jadi tujuannya adalah untuk mempercepat proses pertumbuhan generatif dari tanaman albukat ini sendiri jadi kondisi yang sudah terspray seperti ini jadi pastikan semua daun kemudian ranting kalau memungkinkan itu batang itu terkena cairan semprot seperti ini interval jadi kalau masalah interval biasa kita menggunakan tetap 7 sampai 14 hari sekali jadi setiap 7 sampai 14 hari sekali kita lakukan pemupukan spray seperti ini baik itu bubuk daun maupun pesticida jadi kalau pesticida biasanya kita rolling minggu ini kita fungisida kemudian minggu berikutnya kita menggunakan insektisida nah nah yang ini yang di depan jadi mungkin nanti bertanya ini kan dari hasil pohon sulaman bagaimana ketika terdapat pohon sulaman seperti ini dalam satu areal jadi kita tetap pukul rata ketika cairan itu sudah dalam satu tanki kita tetap spray ya kawan-kawan seharusnya ini pohon sulaman ini kan masih muda tidak sama dengan usia yang 15 bulan sekarang jadi ini di usia tanaman ini 10 bulan kemarin kita tanam jadi usianya baru sekian bulan jadi ketika sudah masuk ke dalam areal ini apapun cairannya kita tetap ikut sama oke di empat pohon dalam satu barisan yang sama itu jelas sekali jadi itu kemarin kita eksekusi di usia 10 sampai 12 bulan ini kita eksekusi dari total areal ini ada 15% tanaman yang kita eksekusi baik itu karena pertumbuhan yang merdil maupun pertumbuhan yang ada gangguan sama penyakit insya Allah nanti dia akan mengimbangi pertumbuhan kakak-kakaknya yang seperti yang usia 15 bulan oke kawan-kawan paham semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan jadi beginilah kita memang harus rutin baik itu pemubukan lewat perakaran maupun pemukan lewat daun sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh